Hai semangat pagi Indonesia semangat pagi Indonesia semangat pagi Indonesia dengan saya coach Jambroni dan coach Kla coach Kla di di Hipec channel Hipec channel apa Hai performan coach channel Hai performan coach channel semoga teman-teman Hipec mania tetap mengikuti nih terus seperti janji kita di channel pertama kita akan bahasa kita akan bahas satu-satu tentang enggak biar teman-teman juga menjadi mengerti tentang seputar seputar bagaimana meningkatkan kondisi fisik dan lain-lain lah seputar strength and conditioning ya kan betapa pentingnya strength conditioning itu berada di dalam satu tim ya betul cabang olahraga betul ya kan nanti jadi dibahas disitu ya Oke kita akan bahas hari ini bahas-bahas Oke yang pertama adalah apa sih strength conditioning apa orang-orang akan nanya gitu ya Oke apa-apa strength conditioning juga strength conditioning adalah gampangnya pelatih fisik teman-teman visi-visi nah bahasa kerennya strength conditioning lah strength and conditioning bagaimana itu adalah satu tugas dari seorang asisten pelatih karena kita juga asisten pelatih kalau di dalam satu klub olahraga atau sudah satu tim kira-kira asisten pelatih Oh berarti tugasnya dia memberikan dukungan kepada cabang olahraga atau tim ya memberikan dukungan kepada pelatih kepala mungkin ya head coach ya jadi tugas kita adalah membantu atau mendukung dari tim itu khususnya di dari sisi kondisi fisiknya kondisi fisik peningkatan performa dan performa fisik yang itu tujuannya nanti juga akan mensupport dari performa teknik atau pada saat pertandingan Oh pada saat kompetisi jadi 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 sebetulnya eh kita itu adalah asisten pelatih yang tugasnya meningkatkan kemampuan fisik untuk menunjang kemampuan teknik dan baik di latihan maupun di ya gitu kalau kalau saya kan nih pencaksilat mungkin saya ngeliat ini kok atlet saya tendangannya kurang kenceng nih coach ya saya itu ke tuh untuk meningkatkan kemampuan fisiknya ya tugas pelatih fisik atau sering kondisi nanti dikonversi dia dikonversi ke teknik gitu deh nih dari kemampuan fisiknya jadi dia memberikan dukungan kepada performa tekniknya ya betul 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 oke betul terus apalagi coach oke kalau untuk anak-anak sekolah sekolah dasar gitu ya ya itu juga penting sekali karena walaupun bagaimana atlet itu berangkat dari sekolah coach jadi di sekolah itu mesti diajarkan bagaimana teknik-teknik dasar berolahraga atau motorik dasar bahasanya motorik dasar bagaimana koordinasi bagaimana seimbangan bagaimana juga flexibility komponen-komponen fisik dasar itu mesti dilatih dari usia dini itu itu salah satu bagian dari strength conditioning ya itu salah satu bagian karena walaupun bagaimana itu adalah integrasinya akan terus begitu nanti pada saat usia dini itu tidak diberikan basic atau fondasi oke itu sangat mungkin banget kedepannya nggak akan optimal baik flexibility nya baik kecepatannya jadi banyak hal yang memang mesti dibangun secara integral bertahap sesuai nyambung lah ya betul yang terjadi di kita itu terlupakan semuanya fokus ke atlet elite atau atlet sudah senior nah ada yang ada yang melupakan bahwa basicnya itu mesti terlalu fondamennya itu ya sama halnya kalau kita buat rumah oke kalau fondasinya dibuat untuk satu atap atau fondasinya kurang kuat itu suatu saat pasti akan berhubung begitu juga dengan atlet kalau fondasinya tidak berarti atlet nggak ada yang instan tidak ada bahasa percepatan untuk atlet enggak ada percepatan harus proses proses semuanya tidak usia dini bagaimana fasenya yang diberikan masuk lagi usia remaja masuk lagi senior elite atlet betul 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 nggak boleh nggak boleh percepatan atau langsung ini tiba-tiba langsung hebat langsung juara nggak ada ya kalau bahasa di kita karbit bos karbos ya oke karbit bunyi cuman aku ngomongin doang tapi kosong kosong oke 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 jadi nah tugas kita di semua lapisan tugas strength and conditioning semua lapisan itu sesuai dengan baik itu chronological chronological age atau training chronology atau sejak ciri apa history latihannya history latihan ya training nah itu kan kita juga pasti temen-temen di lapangan pernah denger long term atlet development ya long term atlet development LTAD nah itu sebetulnya tidak hanya untuk orang yang atau anak-anak yang mau jadi atlet tapi itu sebetulnya bagaimana membangun kebugaran apa secara bertahap sesuai kelompok usia jadi tidak boleh menyamakan latihan anak-anak untuk sama orang dewasa iya ada istilah gini anak-anak itu bukan orang dewasa yang berukuran kecil gitu iya memang mereka jadi anak-anak itu bukan orang dewasa yang berukuran kecil dia tetap anak-anak ya secara anatominya tulangnya ototnya betul jadi tidak boleh disamakan dengan orang dewasa bahasanya harus tepat guna ya ngasih punya porsi sendiri punya porsi sendiri harus tepat guna tuh kita balik lagi ke yang tadi balik lagi siap coach jadi setelah kita tadi apa sih training conditioning jadi tugas kita setelah tadi yang kita jelaskan ya berikutnya adalah bagaimana kita mencari data mencari data ya data atlet terus kemudian kita melakukan tes tentunya secara fisik ya tes fisik ya tes awal lah biasanya kita sebut tes awal sehingga kita dapat datanya kemudian oh ada tuh ya tes tes fisik itu ada ya betul ada harus karena kalau tanpa ada data awal berarti pelatihnya kita ngarang coach dari mana dia menentukan dasarnya iya 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 jadi kayak misalnya olahraga bela diri itu kan ada kecepatan betul ada pindah gerak gitu apa namanya terus kalau olahraga terukur harus apa gitu Oke itu beda-beda semua ya jadi jadi kalau kita jelaskan sedikit tentang apa namanya eh biomotorik biomotorik dari dasar itu ada kita bisa sebutkan misalnya ada speed ada strength ada endurance nah dari ketiga modal ini ada flexibility juga ada koordinasi juga dari beberapa modal ini nanti kita bangun satu-satu coach bangun satu-satu sehingga nanti akan jadi itu satu orang atlet itu semua harus punya speed strength endurance nanti tergantung juga dari kebutuhan caburnya itu teman-teman kebutuhan cabur-cabur itu cabang olahraga cabang olahraga nah dari data itu kita baru buat program tapi tentunya tidak sesederhana itu kita juga harus berdiskusi dengan pelatih teknik pelatih teknik kemudian karena kan ada ada yang namanya kapan sih tandingnya ya kita punya berapa lama waktu sampai ke pertandingan utama itu apakah ada pertandingan pertandingan antara nah itu kita juga pada saat menyusun program tentunya dari dari dasar kita tadi data bagaimana menyesuaikan bahwa nanti akan ketemu pik di sini akan ketemu pik sini pik itu puncak pik jadi pik 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 jadi bagaimana kita menyusun program saat sedemikian rupa baik fisik membuat teknik dan dukungan yang lain ya termasuk recovery nutrisi dan psikologi yang lainnya itu dibangun secara bersamaan sehingga hasilnya ini nanti jadi optimal jadi enak lah kalau kalau rasa makanan yang mendekati target lah ya betul-betul ini ini yang diberikan ini hanya cabang-cabang olahraga yang perorangan apa double atau tim atau yang lain gimana apa sama semua jadi setiap cabang tentunya nanti beda coach baik itu dari apa yang mesti kita cari datanya secara fisik gitu ya khususnya fisik lah ya karena teknik juga mesti dites lah karena nanti akan ada akan ada hasil tekniknya fisiknya segala macam nah tentunya setiap cabang olahraga setiap bisa bisa tim bisa individu itu punya punya kekhususan masing-masing punya kebutuhan secara fisik masing-masing jadi kita juga nanti begitu melakukan mencari data dengan melakukan tes fisik atau assessment itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman hipek jadi tidak tidak hanya hasil potesnya ini nggak bisa jadi kita mesti tentunya ada yang namanya bahasnya sistem energi cabangnya kita mesti sistem apa namanya sistem energi sistem energi cabang karakter kebutuhan objektif cabangnya apa akhirnya tuh harus seperti apa nah kita buat deh tuh kita buat masakan tuh menu nya tuh bagaimana baik menu tes maupun menu latihan untuk mencapai ke hasil akhir yang diharapkan gitu coach iya iya jadi tidak tidak semudah yang dibayangkan lah gitu oke oke itu dari sisi perencanaan tuh nah ini kan tadi kut sudah ngomong ya sedikit informasi tentang apa sih strength conditioning selama ini coach dan timnya pasti ada ya oke ada kita punya tim seperti di yang lalu kita bicarakan itu dari 2004 ya udah ke tim apa aja atau cabang olahraga apa aja Indonesia atau Indonesia bahkan udah pernah gitu ya jadi eh kami di sebut aja PPP ya kita punya perkumpulan namanya perkumpulan pelatih fisik Indonesia ini logonya gini nih nah ini kita sedang berjuang berusaha untuk membuat saja ada ini nih ada PPF ini sini ya lebih membuat satu standar coach biar Indonesia punya standar untuk pelatih fisik terus bagaimana Indonesia punya standar harus punya standar nah kalau berbicara yang tadi kita sudah ngapain aja kita sudah mulai dari 2004 lah itu sebagai apa namanya awal lah itu awal dari iya mungkin sebelumnya sudah ada senior-senior kita ya cuman kita mulai booming tuh 2004 gitu kemudian lanjut berikutnya terus sampai dengan saat ini lah ya saat ini baik dulu dari zaman kita ada program atit andalan kemudian ada masuk di program Indonesia emas dan sebagainya nah kebetulan teman-teman termasuk saya juga sampai saat ini masih pegang di di nasional jadi kami semua ini berusaha berjuang bersama teman-teman pelatih teknik dan tim yang lain yang ada di cabang olahraga untuk bagaimana membuat atlet kita jadi hebat lagi gitu Wah keren Tentunya dari sisi fisik ya dari segi fisik tapi itu karena ke menurut saya fisik itu penting jadi gimana kalau disilat coba bisa diterangkan dari sih jadi disilat disilatkan itu durasi waktunya kalau dia bertanding itu dua menit oke dua menit tiga babak ya ya dalam satu menit itu kan dia harus harus ada nyerang harus ada bertahan ya Nah kapan dia nyerang kapan dia bertahan itu apalagi serangan serangannya itu atau man setiap dia bermanuver itu butuh didukung ya dengan latihan fisik betul-betul baik ke agility agility power wah bener ya jadi nah dari situ tadi kita balik lagi bahwa kita akan mencari itu menjadi data dari karakter pertandingan cabang olahraga karakter pertandingan olahraga kita akan cari itu kemudian itu menjadi data untuk kita membuat itu sama halnya kayak kita membuat makanan Oh rasa makanan ini harusnya begini nih nah kemudian kita mencari nih bagaimana mendesain latihan agar ujungnya seperti itu ya biar biar atletnya nggak ngap-ngapan ya di lapangan tuh ngap-ngapan biar tankinya bensinya penuh Oh jadi tidak ada istilah kehabisan bensin jadi ini istilahnya bengkelnya manusia ya bengkel betul bengkel manusia teknik-teknik itu adalah balapannya latihan balapan tanding itu adalah balapannya iya iya bengkelnya adalah latihan fisik bengkelnya dan fisik Oh jadi di custom di custom sesuai kinyo digedein biar isi bensinnya banyak dan bisa punya daya tahan sesuai dengan dia itu laki-laki atau perempuan sesuai usia sesuai level dari atletnya sesuai dengan target terus apa tuh kalau di motor karburatornya karbunya buat dorongan tenaga itu itu juga ada di ada betul-betul ya betul-betul Wah terbagaimana kita membuat efisien itu yang namanya kemampuan menyalurkan darah ke seluruh tubuh pompa jantung segala macem Iya iya benar-benar saling berhubungan ya hubungan sistem energi tersebut ya enggak kita mesti cari itu dan dan yang yang tidak kalah penting adalah bahwa strength conditioning itu banyak sekali datang mesti yang harus kita kumpulkan karena tidak cukup dengan hanya melatih itu membuat program program itu juga harus kita eh monitoring harus kita catat hasil latihannya harus apa kenapa analisis betul karena nanti di selama proses pelatihan ada yang namanya evaluasi apakah program pelatihan atau menu latihan yang kita berikan optimal atau tidak jadi tidak hanya asal memberikan menulatihan tidak jadi kita juga ke pelatihan modern strength training modern itu harus punya itu format-format monitoring bagaimana itu dianalisis bagaimana itu dievaluasi jadi nggak ngarang latihan nggak ngarang enggak hanya lihat contoh karena setiap individu setiap level atlet nggak bisa sama jadi setiap setiap individu itu beda-beda individu walaupun cabang individu atau di tim itu juga beda mereka rata-rata berbeda ya kalau kita bicara individu hasil tesnya udah pasti beda kemampuan fisiknya beda kalau kita bicara tim selain perbedaan dari kemampuan fisik juga perbedaan posisi siap misalnya di bola ada menyerang ada sayap segala macem Iya basket ada di depan segala macem lah jadi gini coach nanti kedepannya di channel hipek ini coach Kla itu membahas tentang itu semua boleh 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 kita 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 berbagi dengan ya kita akan sering itu ya Iya sering itu bagaimana ini kan sekarang masih rumit nih nanti kita ya share itu ya boleh share itu jadi kita nanti akan coba share tentang bagaimana sih spesifiknya kebutuhannya fungsional training tapi mungkin sebelumnya kita mesti bahas dari dari yang kecil-kecil Oke apa tuh misalnya kita akan bahas struktur latihan bagaimana sih pemanasan yang benar Oke ah bagaimana membangun fleksibilitas itu penting Iya ada dynamic warming up ya nggak tiba-tiba langsung masuk latihan bahasa kita tuh bisa terjadi cedera karena orang makin kaku ototnya makin mudah cedera makin mudah cedera yang namanya olahraga namanya aktivitas olahraga kadang kita lupa tiba-tiba bergerak yang ekstrim melompat geser kanan ke kiri berputar karena kalau minimal tidak punya modal flexibility yang bagus bahasanya ada ada tartil lah ya ya ada-ada fase yang harus dilewati Oke 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 betul-betul jadi kucla di hipek ini nanti akan memba apa akan memberikan akan berbagi dengan teman-teman struktur latihan hipek mania struktur latihan mulainya secara umumnya mulainya apa bagaimana pemanasan bagaimana inti latihan bagaimana abis itu cooling down ini masih umumnya masih umum dan bagaimana nanti ada namanya sekarang itu recovery 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 post training recovery recovery itu bukan yang apa sih kita biar enak lagi gitu badannya jadi bagaimana setelah kita berikan latihan latihan kan pasti terjadi yang namanya fatigue fatigue pelan aksam laktar dan segala macem nah kita juga coba memberikan mereka modalitis untuk mempercepat pemulihan oke ya tujuannya apa biar besoknya sesi berikutnya hari berikutnya mereka sudah pulih ya 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 minimal harapannya tidak 100% tapi pulih lagi jadi itu mereka bisa makan lagi itu program latihan berikutnya Oke teman-teman jadi enggak nunggu akhir minggu baru recovery sekarang tuh yang namanya eh post recovery training post recovery itu pokoknya ada hitung-hitungan semua ya semuanya ada hitung-hitungan tidak asal-asalan gitu ya enggak asal-asalan jadi kalau yang masih asal-asalan mungkin harus belajar dulu ke PPRI PPRI PR punya struktur PPF ini apa sih perkumpulan pelatih fisik Indonesia perkumpulan pelatih fisik Indonesia sudah ada ya coach sudah ada sudah ada terus pantengin di channelnya Hai pek Hai performan kutai performan kut channel channel semangat Indonesia terus dikepoin salam Indonesia Raya Oh kita lupa teman-teman hai pek channel Hai performan kutai channel jangan lupa like and subscribe channel kita ya oke Hai performan kutai channel Oke oke ya terus berbagi untuk Indonesia semangat Indonesia Oke terima terima kasih teman-teman Hai pek semangat semangat Hai semangat-semangat